Intro Selamat sore, beragam aksi di gelara peringati hari anti korupsi sedunia. Namun korupsi di tanah air seperti tak kunjung teratasi. Akankah pemberantasan korupsi hanya menjadi simbol semata? Bersama saya Rika Indriyaswari, inilah redaksi kontroversi selengkapnya. Ya, korupsi di Indonesia seperti tidak kunjung teratasi. Angka indeks korupsi di Indonesia bahkan terus menurun. Akankah pemberantasan korupsi hanya menjadi simbol semata? Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Menjelang hari anti korupsi 9 Desember, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat langkah berani. Mereka menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Melarangeng sebagai tersangka korupsi hambalang yang menurut audit BPK merugikan negara senilai 243 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan secara resmi HAN selaku menpora atau selaku pengguna anggaran Dan kapasitasnya selaku mempora dan selaku pengguna anggaran pada keberiang olahraga. Konstruksi hukumnya bahwa yang berserang hutan ditetapkan sebagai tersangka. Andi Melarangeng yang di awal reformasi dikenal sebagai intelektron muda yang kritis dan pro-perubahan ternyata terbelit kasus memalukan. Doktor politik lulusan Amerika ini mau tak mau harus mengakhiri karir politiknya. Saya bertemu dengan Bapak Presiden UKE, bersama Bapak Wakil Presiden dan juga didampingi oleh Bapak Menter Kesra dan Menteri S.K.P. dikantar Presiden. Saya menjelaskan kepada beliau mengenai situasi yang terkait dengan saya dan beliau memahami penjelasan saya serta menerima penggunaan ini. Sepanjang reformasi, baru kali inilah seorang Menteri Aktif menjadi tersangka. Langkah maju ini bisa menjadi contoh bagi pejabat aktif lainnya agar tidak main-main dengan uang negara. Selama ini ada kesan gerakan antikorupsi hanya menjadi seremonial dan pernyataan politik saja. Para pejabat seolah-olah mendukung pemberantasan korupsi. Namun apa buktinya? Korupsi birokrasi tetap menjadi sumber korupsi terbesar di Indonesia. Akibatnya, pemberantasan korupsi terkesan lamban dan hanya sekedar menangkap pelakunya saja. Korupsi itu seperti gunung es. Jadi di atas permukaan itu korupsinya es yang bongkaan, es yang kecil, es yang kecil. Kemudian yang di bawahnya itu, es bongkaan, es yang gede, itu juga merupakan penyebab timbulnya korupsi. Sehingga kalau kita hanya menangkap pelin orang saja, itu tidak akan cukup. Menurunnya angka indeks korupsi Indonesia ke posisi 118 dari 130 negara versi transparansi internasional semakin membuktikan bahwa kita belum bisa keluar dari problem parah korupsi setelah 13 tahun reformasi. Temeliputan Trans7 Terima kasih telah menonton!